Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak-Ibu, reka-reka semuanya. Mudah-mudahan kita ada dalam kondisi sehat. Diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas, pekerjaan, perjalanan, dan lain sebagainya. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Estetika Humanisme pertemuan ke-7 dengan agenda video conference untuk melakukan review materi dan persiapan soal UTS, penjelasan soal UTS, persiapan penjelasan soal UTS. Langsung saja untuk efektivitas waktu, saya izin mereview materi dari pertemuan ke-6 dan ke-7 karena kita sudah melakukan conference di pertemuan ke-5 dan sudah melakukan review materi juga di pertemuan ke-5. Pertemuan ke-6, Bapak-Ibu semuanya, reka-reka yang saya banggakan. Pertemuan ke-6, materinya berbicara tentang mindfulness and focus. Dimana ini menjadi salah satu perhatian penting yang harus kita coba sesuaikan, coba pelajari, dan coba terapkan di dalam keseharian kita. Apa yang disebut dengan mindfulness? Yaitu keadaan mental yang dicapai dengan memusatkan kesadaran seseorang pada saat ini dengan tenang, mengakui, dan menerima perasaan, pikiran, dan sensasi tubuh digunakan sebagai teknik terapetik. Atau kalau kita lihat pada aspek komunikasi, itu disebut dengan atau ada di dalam level komunikasi intrapersonal. Komunikasi yang hanya ada di dalam diri kita pribadi. Nanti relevansinya seperti apa? Nanti saya jelaskan. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa mindfulness itu memperhatikan dengan cara tertentu, dengan sengaja pada saat ini, dan tidak menghakimi. Kesadaran non-elaboratif, tidak menghakimi, berpusat pada saat ini, dan lain sebagainya. Intinya apa? Mindfulness and focus itu sebetulnya berbicara tentang kesadaran kita dan fokus kita saat ini. Pada saat waktu, pada waktu-waktu tertentu. Dikatakan pada saat ini. Sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan boleh mengingat-ingat masa lalunya ketika ada di bangku SMP atau SMA. Ketika guru sedang mengajar, guru sedang menjelaskan pelajaran A, B, C, D, tetapi kita seolah-olah melihat ke depan, tapi kita tidak mendengarkan, tapi kita tidak fokus. Artinya pikiran kita kemana? Jadi mindfulness and focus ini sebetulnya suatu stimulus untuk bisa mengarahkan kita pada upaya-upaya sadar dan fokus di waktu-waktu tertentu. Sadar dan fokus di waktu sekarang. Sehingga pikiran kita, kita alokasikan untuk bisa menyerap. Apa sih yang sedang kita laksanakan sekarang? Apa sih yang sedang kita hadapi sekarang? Kalau kita kembangkan lagi dari pengertian mikro menjadi pengertian makronya, bahwa mindfulness and focus itu punya tanggung jawab besar terhadap apa yang sedang kita hadapi saat ini. Contoh, Bapak-Ibu sekarang memiliki dua status. Status pertama, atau mungkin tiga-empat status. Status pertama, Bapak-Ibu sebagai seorang ayah, Bapak-Ibu sebagai seorang suami, Bapak-Ibu sebagai seorang, katakanlah, pemimpin daerah. Apakah itu kades, apakah itu bupati, apakah itu gubernur, atau sebagai pegawai pemerintahan, katakan seperti itu. Kemudian di satu sisi yang lain, Bapak-Ibu memiliki status atau melekat di dalam diri Bapak-Ibu itu status sebagai mahasiswa. Dengan banyaknya status atau atribut identitas yang melekat di dalam diri rekan-rekan semua di sini, bagaimana Bapak-Ibu bisa menerapkan mindfulness and focus itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan waktunya. Bagaimana kita bersikap sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pegawai negeri di tempat kita bekerja, kemudian sebagai seorang mahasiswa. Ketika sedang mengikuti proses perkuliahan di UNSIA, fokuskanlah diri kita, fokuskanlah diri rekan-rekan semua untuk bisa menyerap, mendengar, memahami dari apa yang disampaikan oleh para pengampu di semua kelas, di semua mata kuliah. Kemudian memfokuskan diri untuk bisa mengerjakan tugas, mengerjakan UTS dan UAS dengan sebaik mungkin. Di satu sisi, Bapak-Ibu, semuanya rekan-rekan di sini memiliki fokus yang berbeda dengan tanggung jawab yang berbeda. Yang dimana karena banyaknya atribut itu tadi, banyaknya atribut identitas itu tadi, teman-teman di sini harus bisa memposisikan, pandai memposisikan dirinya sebagai seorang pegawai, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang atasan, juga di rumah, juga di keluarga, dan lain sebagainya. Nanti kita akan berbicara, apakah sama mindfulness dengan multitasking? Nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Ini beberapa poin-poin fondasi daripada mindfulness, itu kesadaran. Sadar bahwa kita memiliki posisi sebagai mahasiswa unsia, maka dengan kesadaran itu tentu adanya tanggung jawab. Tanggung jawab bagi diri sendiri, tanggung jawab bagi keluarga, juga tanggung jawab bagi institusi. Kita melepaskan dari apa yang memang tidak menjadi kebutuhan. Saat ini kita sedang berfokus kepada hal apa. Kemudian tidak menghakimi, adanya upaya-upaya sabar di sana, adanya kesabaran yang memang dirasa. dirasa itu akan membantu Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya di sini di dalam proses mindfulness and focus tadi. Kemudian pikiran pemula, apa yang disebut dengan pikiran pemula, ya kita biasanya ada istilah mengosongkan gelas. Dimana semuanya rekan-rekan saya paham, saya mengerti, latar belakangnya sangat heterogen sekali, dari segi usia, dari segi profesi, dari segi budaya dan agama. Tetapi ketika dihadapkan pada satu situasi, pada satu status tertentu, kosongkan dulu gelasnya, lalu terima apa yang disampaikan, apa yang sekiranya belum kita dengarkan, apa yang sekiranya belum kita ketahui. Maka ada penerimaan di sana, kemudian non-straving, tidak merasa lelah, tidak merasa capek, tidak merasa putus asa, dan di sana ada sisi trust, kepercayaan. Nah, kemudian, sebetulnya mindfulness and focus ini, mengarahkan diri kita pada, mampu memilih dan memilah, mampu memilih dan memilah, pekerjaan yang memang dapat diprioritaskan, sesuai dengan waktunya. Bukan berarti seseorang itu hebat, dapat melakukan pekerjaan, banyaknya pekerjaan di satu waktu, di satu waktu yang sama. Tetapi bagaimana waktu itu dapat menjadi produktif, dengan mengerjakan pekerjaan dengan maksimal. Jadi, contoh, apa sih yang dimaksud dengan multitasking dan produktif? Di dalam benak saya, di dalam pemahaman saya, bahwa apa yang dimaksud dengan produktif itu, ketika kita punya waktu, luang satu hari, maka di sana kita mengerjakan satu, dua pekerjaan, dan itu tuntas sampai selesai. Makanya itu disebut dengan produktif. Tidak berarti kita mengerjakan empat, lima pekerjaan, tapi semuanya tidak ada yang tuntas. Multitasking itu menjadi suatu kelebihan, dimana mungkin ini erat, erat kaitannya dengan ibu-ibu, dengan perempuan, lagi masak di dapur, kemudian sambil masak, sambil ngepel, sambil nyapu, sambil nyuci, sambil jemur, dan lain sebagi. Tapi apakah itu yang disebut dengan mindfulness and focus? Sejatinya mindfulness and focus itu, kalau berangkat daripada konsep dasarnya adalah, mengalokasikan waktu tertentu untuk satu pekerjaan, atau untuk satu kegiatan. Tapi memang di dalam praktiknya itu kan sayang banget. Kalau misalkan saya lagi masak sayur sop, kan ada jeda waktu itu saya sambil nyuci piring, nyuci gelas, nyuci apapun itulah, sambil nyapu. Ya oke, kalau memang tidak se-argent itu. Tetapi kadangkala, di beberapa kelas sebelumnya, di mata kuliah ini, saya tanya, ada yang ingin disampaikan, apa yang ingin ditanyakan, kalau enggak saya tanya terkait materi, tidak ada yang menjawab, atau tidak ada yang bertanya. Karena apa? Karena memang hanya sebatas seremonial saja. Asal memenuhi syarat hadir saja, enggak tahu ada orangnya atau tidak. Hadir atau tidak di dalam fikon saya ini. Maka tidak ada mindfulness and focus yang diterapkan di dalam aktivitasnya. Jadi kalau mindfulness and focus itu sadar, saya sekarang mahasiswa unsia, memiliki agenda fikon di hari Jumat jam 10, datang hadir, menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan. Selesai daripada ini, beralih fokus yang lain. Beralih fokus yang lain. Seperti yang dikatakan, setelah selesai daripada satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lainnya. Sebetulnya itu sudah diajarkan juga, ada di dalam Al-Quran. Nah, maka ini dapat menjadi suatu pengingat bagi diri saya, bagi diri rekan-rekan. Kenapa sih saya ketika melakukan pekerjaan itu tidak ada yang selesai? Masak juga ke asinan, masak juga kemanisan, mengerjakan ini dan itu tidak ada yang selesai. Karena kenapa? Karena tidak ada manajemen waktu. Karena tidak bisa meluangkan waktu untuk satu kegiatan yang fokus. Nah, di sini materinya mindfulness and focus. Nah, bagaimana tantangannya untuk bisa kita mulai menerapkan mindfulness and focus? Yaitu pertama, rekan-rekan semuanya mulai bisa menghindari dari menunda-nunda pekerjaan. Menghalangi diri kita untuk hadir pada saat ini untuk tugas yang harus dikerjakan. Nanti saja di waktu akhir mendekati deadline-nya. Kemudian, yang diharapkan adalah tercapainya goals. Fokus hadir pada tugas yang harus dikerjakan. Memang dilihat dari segi tanggung jawab, memang tugasnya seolah-olah dikerjakan, tetapi dari segi kualitas belum tentu sebaik dari yang dipersiapkan jauh-jauh hari. Kemudian juga distraksi menarik Anda keluar dari fokus pada saat ini. Jadi mencoba fokus, 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 fokus. Seorang yang fokus itu jauh akan lebih maksimal ketika mengerjakan segala sesuatunya. Contoh sederhana, teman-teman datang ke tempat makan. Di tempat makan itu jualannya ada bakso, ada mie ayam, kemudian ada soto, dan lain sebagainya. Yang identik kuah itu digunakan untuk semua jenis masakannya. Kuah itu digunakan untuk mie ayam, kuah itu digunakan untuk soto, kuah itu digunakan untuk bakso. Tetapi memang ada di dalam satu tempat. Kalau kita bandingkan dengan toko yang memang hanya menjual spesifik, spesialis bakso, atau toko spesialis soto, spesialis mie ayam, itu akan lebih otentik. Akan lebih spesial, akan lebih dapat rasanya. Begitupun dengan diri kita, mengalokasikan waktu tertentu untuk kegiatan tertentu, maka dilihat dari segi kualitas, itu akan jauh lebih baik dibandingkan mengerjakan beberapa kegiatan, beberapa pekerjaan dengan satu waktu yang sama. Karena kita juga memiliki keterbatasan di dalam meluangkan fokus energi, perhatian, pikiran, untuk pekerjaan yang berbeda-beda di waktu yang sama. Jadi caranya adalah menyusun daftar kegiatan atau daftar pekerjaan yang sifatnya prioritas. Mana yang sifatnya prioritas? Dari nomor 1, 2, 3, sampai nomor 10. Mana yang sifatnya primer, sekunder, dan tersier. Biasanya ini yang suka nyatet itu kan anak-anaknya dari SMP, SMA itu besok mau ngapain, 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 diurutin. Jam segini ngapain, jam segini ngapain, jam segini ngapain. Itu bagus. Jadi sebetulnya cukup ringan materi kita di pertemuan ke-6 dan juga pertemuan ke-7 nanti kita akan membahas tentang anger management. manajemen marah. Bagaimana sih kita mengelola marah? Tapi sebelumnya kita sedang berbicara tentang mindfulness and focus. Gimana kita melatih diri bagaimana kita melatih diri untuk bisa sadar di waktu tertentu dan fokus untuk mengerjakan satu kegiatan. Jangan mindful, benak yang penuh. Jadilah mindful, berperhatian. Jadi mindfulness and focus itu menjadi salah satu stimulus untuk mengurai kebuntuan kita di dalam cara berpikir. Mengurai depresi-depresi yang memang tertumpuk di dalam benak kita. Karena apa? Karena sesering-seringnya kita berpikir tanpa adanya apa namanya tanpa adanya tindakan itu akan menjadi beban. Bahkan sebelum kita bertindak itu sudah capek biasanya. Nah, caranya adalah kita harus mulai membagi kesadaran dan fokus kita sesuai dengan alokasi waktu yang kita persiapkan. Hari ini, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, saya mengerjakan tugas dari mata kuliah A, B, C. selesai. Dalam satu hari itu dua mata kuliah selesai. Dipilih dari tugas yang cenderung ringan sampai tugas yang cenderung berat. Jangan nanti disatukan, diakhirkan satu hari untuk semua mata kuliah. Maka dijamin kualitasnya tidak akan baik. Nah, itu pengingat barangkali ya materi di pertemuan ke-6 bagi kita sesuai dengan status kita, kesibukan kita, peran kita untuk bisa memposisikan diri untuk bisa sadar dan fokus terkait apa yang sedang kita hadapi saat ini. Bapak-Ibu sedang contoh, misalkan ya, sekarang ada yang lagi rapat di tempat kerjanya, kemudian karena ada jadwal fikon, Bapak-Ibu hadir di Zoom, tapi tidak hadir orangnya, orangnya lagi rapat. Atau lagi rapat, tapi Bapak-Ibu ikut kuliah saya dengan cara pasang headset. Tidak akan fokus. Caranya seperti apa? Sampaikan saja, Pak, mohon maaf karena saya sedang rapat di tempat pekerjaan saya, saya tidak bisa hadir di kuliah fikon kali ini. Saya izin melihat rekamannya nanti saja. Tidak apa-apa. Jadi, rekan-rekan fokus pada kegiatan di tempat pekerjanya, nanti fokus untuk menangkap, untuk melihat apa yang saya sampaikan di dalam forum diskusi atau di dalam video conference. Jadi, kalau sana ikut, sini ikut, teman-teman, contoh ya, di satu laptop mengikuti seminar A, kemudian di satu laptopnya lagi atau di gadgetnya mengikuti seminar B. Itu tidak akan fokus. Meskipun memang ada poin-poin besar yang didapatkan. Nah, harapannya ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk bisa memperbaiki cara kita memfokuskan diri di dalam mengerjakan atau mengerjakan memahami apa yang sedang kita hadapi. Kemudian, saya izin mereview materi pertemuan ke-7 tentang anger management. Nah, ini adalah suatu pembahasan yang cukup menarik dimana marah. Marah ini menjadi salah satu bentuk dari emosi. Emosi itu terdiri dari beberapa bentuk. Ada kesedihan, itu ditunjukkan dengan nangis, ditunjukkan dengan ekspresi murung. Kemudian marah, juga salah satu bentuk dari emosi. Kemudian juga tertawa, emosi kegembiraan. kita coba lihat pembahasannya. Mengapa seseorang perlu menerapkan anger management? Kalau marah tidak boleh dilampiaskan dengan tindakan agresif, lantas bagaimana harus memendang marah tersebut? Mata kuliah ini berbicara tentang anger management. Manajemen marah, bagaimana kita mengelolahkan marah. Jadi, garis besarnya bukan kita menahan atau tidak boleh marah, tetapi bagaimana marah itu kita kendalikan, kita kelola dengan sebaik mungkin. Kadangkala, kembali lagi pada penguasaan emosi kita, Bapak Ibu, rekan-rekan di sini punya masalah di rumah, ada selisih paham dengan istri, selisih paham dengan suami, ada selisih paham dengan anak tanpa disadari berpengaruh pada lingkungan pekerjaan. Orang lain menyapa ramah, kok kita malah cutek, malah judas. Itu karena apa? Karena bawaan emosi yang sebelumnya kita alami. Emosi di rumah terbawa atau masalah di rumah terbawa ke dalam ruang lingkung pekerjaan. Begitupun sebaliknya. Ada selisih paham dengan rekan kerja, dengan kolega, dengan atasan, dengan bawahan sehingga tanpa disadari, bahkan pelampiasan marah itu ditujukan kepada anak di rumah kita yang tanpa tahu-menahu apa salah saya. Itu kan perlu kita renungkan sebagai bahan evaluasi, bahan kontemplasi kita bagi bapak, ibu, rekan-rekan yang memang mungkin pernah mengalami hal seperti itu. Atau mungkin kita masih masih seorang anak, pulang dari pekerjaan, ditanya orang tua, kok jawabannya seperti itu. Memberikan kata dan nada yang kurang enak didengar, memberikan ekspresi yang tidak enak dilihat. Bagaimana kita mengendalikan marah yang seperti itu? Dilihat dari pengertian emosi terlebih dahulu, perasaan yang ada di dalam diri, baik berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Berbagai perasaan yang kuat, perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan, itu emosi, termasuk salah satunya adalah marah. Bentuk, salah satu bentuk daripada emosi, itu marah. Emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Marah itu bisa timbul dari dalam diri kita ataupun dari luar diri kita. Kalau saya bisa memadupadankan antara level komunikasi karena saya berangkat dari komunikasi, salah satunya itu ada yang disebut dengan komunikasi intrapersonal di mana proses terjadinya komunikasi intrapersonal itu dimulai dari adanya respon. Adanya respon baik di dalam diri maupun dari luar diri kita. Seperti misalkan adanya sensasi. Adanya sensasi. Sensasi itu seperti apa? Apa yang kita lihat itu menjadi sensasi tersendiri yang bisa memancing pada emosi kita dalam tanda kutip marah. apa yang kita cium bisa memancing sensasi kita. Apa yang kita lihat bisa membuat kita marah. Apa yang kita cium bisa membuat kita lapar. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pegang dapat membuat penilaian dari dalam diri kita. Salah satu unsur di dalam proses komunikasi intrapersonal itu adalah sensasi. Setelah sensasi itu dikembangkan ke dalam persepsi setelah persepsi itu dikembangkan kepada memori. Dan setelah itu maka hasil akhirnya adalah pada behavioral pada tindakan pada action. Bagaimana emosi ini datang tentu itu melalui sensasi dulu. Sensasinya dari dalam diri kita atau dari luar diri kita. Contoh pertanyaannya Pak, sensasi seperti apa yang datang dari diri kita, dari dalam diri kita. Ketika seseorang sedang ada di dalam kondisi lapar, maka akan mudah. Semakin mudah dan semakin sensitif, orang tersebut terpancing emosi. Itu kan salah satu contoh. Itu berasal dari dalam diri kita. Kemudian ketika seseorang berada di dalam kondisi capek, maka akan semakin mudah dan semakin sensitif, diri kita terpancing emosi. Capek dan lapar itu sebagai suatu sensasi yang ada di dalam diri kita. Pertanyaan kedua, Pak, seperti apa sensasi yang ada di dalam atau di luar diri kita? Itu dapat kita pahami melalui perantara indera kita, penglihatan penciuman praba dan pendengarannya satu lagi yang terlewat. Kita mendengar isu tentang diri kita yang memang tidak kita senangi, diri kita merasa marah. Ada yang melaporkan diri kita seperti ABC dan lain sebagainya. Ada yang fitnah dan lain sebagainya. Kita melihat kok seperti itu? Kok karya saya diklaim menjadi karya dia? Kita melihat marah kita enggak terima dan lain sebagainya. kalau misalkan kok ruangan saya ini kemarin wangi kok sekarang bau? Marahlah diri kita kepada office boy. Kemudian misalkan di meja saya karena ini menggunakan peraba kok kemarin terasa sangat bersih kok sekarang sangat berdebu? Marahlah diri kita. Itu contoh-contoh sensasi eksternal yang berada di luar diri kita untuk yang bisa mendatangkan sebuah emosi bisa memunculkan sebuah emosi. Ini saya elaborasi materi yang memang belum ada atau belum tersajari di dalam materi powerpoints. Marah adalah salah satu jenis emosi yang muncul akibat adanya pertentangan atau gangguan sehingga menimbulkan perasaan kesal, kecewa, prustasi, atau sakit hati. Seseorang bisa marah pada orang terdentu karena faktor tertentu. Acara atau peristiwa traumatis dan marah pada masalah pribadi. Marah sebagai sebuah emosi. Jadi salah satu bentuk emosi itu adalah marah. Bukan artinya marah itu sama dengan emosi saja. Tapi emosi itu banyak sekali dan marah sebagai salah satu bentuk dari emosi. Marah seringkali menjadi senjata bagi semua makhluk untuk mempertahankan hidupnya melalui cara atau mekanisme yang paling alami yaitu menyerang makhluk lain yang menjadi pengganggu atau pengancamnya. Biasanya untuk mengklaim sebuah kekuasaan semua makhluk bisa marah manusia, hewan, dan lain sebagainya bisa marah untuk mempertahankan daerah teritorial untuk mempertahankan argumen untuk membela kebenaran diri pribadi membela keluarga membela kelompok dan lain sebagainya. Memang dilihat dari segi kesehatan dari aspek biologi semarah itu akan memang terlihat misalkan dari kinerja otak ekspresi wajah denyut jantung kemudian apalagi dan lain sebagainya itu bisa rekan-rekan baca dan pelajari sendiri tetapi yang ingin saya sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita ambil daripada manajemen marah ini. Memang marah itu sendiri dapat melepaskan hormon-hormon yang mengikat kita atau kita merasa terbelenggu kita punya unek-unek keatasan suatu hari dua hari satu minggu dua minggu satu bulan dua bahkan bertahun-tahun ketika kita melepaskan kesalahan tersebut melepaskan dengan cara pelepasan adrenalin tadi yang disampaikan di sini ikutnya pelepasan adrenalin sebagai akibat dari proses marah tersebut kemudian menyebabkan situasi marah bisa bertahan lama bahkan sampai beberapa hari karena hormon adrenalin dan lain sebagainya mungkin di setiap relationship baik itu pacaran baik itu rumah tangga suami istri baik itu hubungan persahabatan baik itu kerjasama mungkin ada konflik ada marah tetapi bagaimana kita dapat melakukan manajemen marah itu ya sehingga kita bisa marah dengan cara yang elegan tidak menunjukkan marah itu dengan cara yang kurang pantas kadangkala reputasi diri kita dibangun dalam kurun waktu yang lama tetapi bisa hancur berantakan hanya dalam hitungan detik saja karena kita tidak bisa mengendalikan ekspresi marah itu tadi angel manajemen adalah belajar mengenai tanda-tanda pada diri saat marah dan mengambil tindakan yang sehat dalam meluatkan kemarahan secara sederhana dapat diartikan bahwa angel manajemen adalah mengendalikan rasa marah bukan mencegah atau menahan rasa marah semua orang pasti mengalami merasakan marah tetapi bagaimana penyaluran rasa marah itu tadi jangan sampai marah di tempat kerja eh istri yang kena batunya eh anak yang kena batunya ada masalah di keluarga eh bawahan kena batunya eh teman-teman kerjaan yang lainnya menjadi kena imbasnya gitu ya marah oke marah ke dalam situasi implisit ya anger in yaitu rasa marah yang diarahkan ke dalam diri sendiri yang mengakibatkan depresi dan kebansian yang ditahan jadi marah itu tidak berarti menyalahkan atau marah kepada orang lain tapi ada juga yang disebut dengan anger in itu tadi marah terhadap diri sendiri menyalahkan diri sendiri sehingga tidak ada rasa confidence-nya kemudian merasa rendah diri gitu ya tidak memiliki value gitu dan lain sebagainya itu menyalahkan kenapa sih saya seperti ini kenapa sih saya seperti itu gitu ya ditambah lagi gitu ya orang-orang di sekitarnya itu menyalahkan 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 gitu nah maka kalau kembali lagi pada materi self-concept kita merujuk pada konsep Johari Windows ada empat kuadran maka kalau ada seseorang yang sering menyalahkan diri sendiri maka itu dikhawatirkan dirinya masuk ke dalam kuadran keempat kuadran gelap dirinya tidak mengetahui potensi dirinya begitu pun orang lain tidak mengetahui tentang dirinya makanya rasa marah yang dipendam rasa marah yang tidak tersalurkan itu rawan terjadinya depresi bahkan lebih jauh daripada itu bisa sampai bunuh diri di beberapa negara di Jepang contohnya tingkat bunuh diri tingkat stres bahkan yang ditunjukkan di depan publik di ruang publik itu sangat tinggi cukup tinggi kenapa hal itu terjadi karena memang penyaluran rasa marah itu tertahan kemudian lingkungan sekitar teman keluarga memang kurang bisa menjadi penyalur rasa marah itu dalam arti bukan teman dan keluarga itu bersedia untuk menjadi objek marah tetapi bagaimana dirinya menstimulasi lingkungan keluarga dan pertemanan itu menstimulasi untuk mengeluarkan semua rasa marah itu dalam bentuk undek-undek curhat dan lain sebagainya kemudian kedua marah keluar atau eksplisit angel out yaitu rasa marah yang diarahkan kepada orang atau benda lain yang merupakan pengekspresian dari perasaan benci dan permusuhan yang tertahan ini lumrah sudah kita ketahui marah itu identik dengan diri kita kepada orang lain kepada teman kepada siapapun itu yang diluar dari diri kita ada hal lagi yang bisa memicu sensitifnya kita terhadap rasa marah 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 adalah luapan emosi yang normal salah satunya kurang tidur tadi saya sampaikan kurang tidur hal yang sering menyebabkan emosi meledak tanpa sadar adalah karena anda sedang kelelahan atau tidak cukup tidur tadi ya lelah lapar bahkan ada momen-momen tertentu yang tidak boleh dibercandai ketika seseorang sedang makan ketika seseorang sedang tidur kurang lebih dua poin penting itu hindari untuk kita bercanda di waktu-waktu tertentu penyebab marah juga depresi karena karena apa karena memang terlalu banyak tadi muatan-muatan yang menjadi beban di dalam penak pikiran kita makanya mindfulness and focus itu tadi berusaha mengurai simpan dulu pikiran-pikiran yang memang terlalu banyak untuk dapat dialokasikan pada waktu-waktu tertentu kita memikirkan satu dua tiga hal saja di hari ini langsung dieksekusi sehingga tidak menumpuk di pikiran kita yang nantinya menyebabkan depresi munculnya rasa marah merasa diabaikan ini berbicara tentang psikologi kalau saya juga mempelajari di keilmuan saya komunikasi ada psikologi komunikasi bagaimana seseorang itu tersinggung dengan nada bicara dengan ucapan sehingga dari nada bicara itu tadi tersinggung menjadi marah kalau di produk komunikasi itu dibahas di dalam pengantar komunikasi yang disebut dengan sintatik semantik penggunaan bahasa verbal dan non-verbal kemudian penggunaan intonasi bicara kadangkala mungkin rekan-rekan di rumahnya di keluarganya bukan karena pesannya yang menyebabkan kita jengkel atau marah tapi karena nada bicaranya yang kurang enak didengar yang justru itu menyulut emosi perlu juga untuk diperhatikan dari nada bicara sebagai bentuk daripada komunikasi non-verbal miliki penyakit tertentu tips anger management mundur sementara dari sumber masalah ketika rekan-rekan semuanya tidak bisa mengendalikan tinggalkan orang yang memang menjadi sumber rasa marah kita itu muncul kalau kita ada di ruangan A pindah ke ruangan B atau lebih bagusnya lagi wudhu sholat kemudian luapkan rasa marah dengan tepat luapkan dengan kegiatan lainnya misalkan menulis perasaan atau olahraga biasanya kalau laki-laki ini contoh yang memang apakah masih relevan atau tidak laki-laki nembak cewek ditolak marah pulang bawa motor ngebut bawa mobil ngebut itu luapan ekspresi marah dengan cara seperti itu kemudian setelah tenang komunikasikan dengan kepala dingin lakukan metode team out bila masalah yang memicu amarah cukup pelik carilah tempat yang tenang lalu duduk dengan tegap nyaman setelahnya lakukan teknik penapasan atau istilahnya kontemplasi kemudian lakukan kegiatan lain untuk mengalihkan rasa marah apakah itu jalan-jalan apakah itu berkunjung ke rumah teman lalu yang terakhir konsultasikan kepada psikolog ini bisa dibaca sendiri tips marah juga di dalam kehidupan kita sehari-hari apalagi kita sebagai bisnismen katakan seperti itu seseorang atau yang bergelut dengan dunia usaha sering mendapatkan komplain misalkan kita punya usaha ekspedisi pengiriman barang lalu sudah berapa hari belum sampai atau barang rusak datang komplain datangnya juga dengan tidak tenang marah-marah ekspresinya juga tidak enak dilihat bahasa yang disampaikannya juga tidak enak didengar bagaimana kita menghadapi hal seperti itu pertama kita jangan langsung terpancing emosi tenangkan dulu berikan konfirmasi berikan kesempatan untuk menyampaikan apa keluhannya berikan konfirmasi lalu berikan solusi jadi kita disini khususnya mahasiswa informatika di unsia setidaknya harus memiliki suatu manajemen atau kendali emosi yang lebih baik satu tingkat lebih baik dari hari kemarin kita tujuannya adalah menjadi orang yang lebih baik dari diri kita sebelumnya seperti itu di dalam mengendalikan emosi kita tentu harusnya ada sedikit atau mungkin lebih banyak perubahan yang lebih baik lagi khususnya di dalam mengendalikan rasa marah itu tadi itu saja yang ingin saya sampaikan untuk elaborasi materi pada pertemuan ke-6 dan ke-7 apakah ada yang ingin ditanyakan dikonfirmasi disampaikan silahkan atau kita langsung masuk saja ke penjelasan soal UTS ya baik Bapak Ibu rekan-rekan yang saya banggakan boleh Pak Ferry Rianto boleh kalau mau bertanya silahkan baik baik ujian tengah semester ya disini ada ujian tengah semester UTS ini akan kita mulai dari hari Senin pekan depan sampai tanggal 4 Juni 2023 pukul 23.59 saya buka selama 2 minggu penuh saya harapkan Bapak Ibu semuanya mengerjakan UTS secara individu dan maksimal tidak ada yang tertinggal submit jawaban tidak ada alasan saya terkendala jaringan terkendala trouble ini dan itu karena kalau seperti itu berarti tidak menggunakan waktu yang sudah disediakan dengan cukup luang jadi tidak submit di injury time tidak submit di akhir waktu cukup simpel dan cukup mudah soal UTS saya berikan soal UTS yang menyenangkan jadi saya minta teman-teman di sini Bapak Ibu di sini untuk nonton film nonton film silahkan dipilih salah satu filmnya di download dulu boleh di live streaming juga boleh dengan catatan nanti apa yang saya minta untuk menguraikan jawaban UTS ini tidak ada copy paste atau plagiarisme kalau terindikasi ada copy paste atau plagiarisme nilai 0 jadi mahasiswa melakukan analisis terhadap salah satu film di bawah ini silahkan pilih salah satunya ada judulnya Black Swan tahun 2010 kemudian fiksi 2008 beautiful mind 2013 play 2017 joker 2019 silahkan dipilih saja salah satu filmnya kemudian nanti disampaikan sinopsis salah satu film yang dipilih setelah itu Anda melakukan analisis film yang Anda pilih tersebut berdasarkan perspektif dalam kejian estetika humanisme dengan mengemukakan konsep-konsep berikut ini yang apabila ditemukan di dalam film tersebut jadi apabila ditemukan syukur-syukur ada semua kalau tidak ada semua berarti disesuaikan dengan konteks film bagaimana personal studies terkait orang-orang yang ada di film tersebut misalkan teman-teman menentukan tokohnya siapa pemberan utamanya siapa lalu self-konsepnya seperti apa tentang pemberan utama tersebut visi dan misinya seperti apa emosional intelligence seperti apa kecerdasan mengendalikan emosinya mindfulness and focus lalu engine management untuk menjelaskan poin-poin di sini silahkan dibuka kembali materi dari pertemuan awal sampai pertemuan ketujuh deskripsikan bagaimana pengaruhnya film yang anda pilih tersebut bagi diri anda sendiri jadi teman-teman saya minta untuk refleksi diri atas film yang dipilih serta apa hal-hal positif yang dapat anda jadikan pelajaran berharga untuk membenahi kepribadian anda menjadi lebih baik lagi dan hal-hal negatif yang harus anda jadikan catatan untuk tidak anda lakukan sesuai dengan konten yang ada di dalam filmnya jawaban UTS dibuat dalam bentuk paper yang rapih dimula dari cover pembahasan nanti langsung daftar pustaka menggunakan sumber kredibel yaitu selain blogspot dan wordpress menggunakan jenis huruf times nyuroman font font size 12 spasis 1,5 paragraf jstv serta page layout standar dengan minimal 5 halaman maksimal 10 halaman jadi 5 halaman itu dari cover sampai daftar pustaka minimal syukur-syukur maksimal 10 halaman tidak lebih daripada itu supaya mempermudah saya memeriksa begitu ya jadi cukup enjoy cukup menyenangkan soal UTS untuk mata kuliah estetika humanisme ada yang yang ditanyakan untuk UTS ini yang akan mulai dikerjakan dan saya akan mulai postnya di minggu depan di hari Senin ada yang yang ditanyakan pak mau nanya itu pdf atau word nanti pak pukulnya pdf ya pak supaya mempermudah nanti supaya tidak tidak berantakan lagi jadi pak Ferry disini nanti buat paper dari analisa salah satu filmnya dari word di convert ke pdf lalu disubmit itu aja pak ya oke pak thank you ada lagi yang ingin dikonfirmasi jadi untuk sinapsisnya disini mungkin tidak boleh copy paste silahkan diketik sendiri sesuai dengan apa yang ditangkap dilihat ini kan berbicara tentang sensasi juga sensasi apa yang dilihat sensasi apa yang didengar gitu ya sensasi mungkin apa ya kalau nonton film yang didengar rama yang dilihat cukup dua sensasi itu betul pak Frenkie 10 halaman itu include cover dan daftar pustaka cover pembahasan gitu ya kalau mau disertakan nanti posternya salah satu adegannya cuplikannya misalkan ada anger management tokoh atau public figure di dalam film ini sedang memperlihatkan ekspresi marahnya dimasukkan dicantumkan atau di screenshot gitu ya ekspresi marahnya boleh sampai nanti daftar pustaka jadi 5 sampai 10 halaman itu all in gitu ya semuanya sudah termasuk kurang lebih begitu ya ada lagi kalau untuk daftar pustaka selain dari internet dari materi kuliah itu bisa juga boleh saya minta daftar pustaka minimal 3 daftar pustaka ya pak ya bapak ibu semuanya minimal ya jadi punya panduan punya pegangan nanti bapak ibu itu kan tadi diminta untuk refleksi diri ya nanti dianalisa oh dari dari safe concept dari personality visi dan misi engine management seperti itu nah itu dianalisa dengan menggunakan rujukan minimal saya minta 3 saja minimal syukur-syukur lebih daripada itu ada lagi yang ingin dikonfirmasi jadi tugasnya nonton film dan nanti hasil dari nontonnya dituangkan ya dalam bentuk TS kalau tidak ada yang ingin dikonfirmasi lagi izin mengabsinkan ya barangkali ada yang terlewat di sini Pak Ahmad Dwi Prasetyo hadir apakah hadir Ibu Ajeng Ibu Ajeng Ibu Ajeng Indah Pak Akib Ajeng hadir Pak Akib hadir Mas Aldi Mas Aldi R. Salado Mas Aldi Saputra Mas Andian Shah Mas Andra Mbak Anissa Pak Anton Wahyu Mas Andra hadir ya Pak Andra hadir Pak Anissa Mas Anton Mas Asaf Mbak Bela Maulida ini tidak bisa ini ya lagi rapat Mbak Bela yang lain ya yang belum di itu jangan jangan hadir dulu ya jangan chat dulu saya bingung Mbak Chandra Mas Dafa Mbak Delia Pak Diki Pak Dodi Mbak Dwi Rahmat Mas Erdial Pak Ferry barusan hadir Mbak Mbak Devi Pak Dodi hadir Dodi apa nih Pak Dodi Setianto ya Oke Mbak Devi Mutiara hadir Oke Sudah ya Pak Franky Pak Han Nurdir Pak Hasan Pak Hendi Pak Inyoman Pak Franky hadir Mas Iqbal Mas Kevin Mbak Khalifah Mas Kristian Hadir Pak Mas Kristian hadir Kemudian Mas Fikri Mbak Mufti Mas Muhammad Adita hadir ya Muhammad Yusril Pak Yusril Mas Fakih Tadi Muhammad Fitrah hadir Muhammad Naufal Purwanto Pak Pangistu hadir Mbak Nurul Hasanah Mbak Nur Halisah Mbak Nur Irpansyah Pak Puryaksa sudah hadir hadir Baik Pak Pramusinta Mbak Prisila Mas Rangga Mbak Raffian Mas Rifki Mas Rizki Mas Rusto Mbak Siti Pak Syahid Mbak Siva Pak Teguh Pak Siap Hadir Hadir Pak Pak Rusto Hadir Pak Ahmad Dwi Prasetyo Hadir Siapa lagi Titi Nurliya Hadir Pak Pak Rusto Hadir Pak Siap Pak Rusto 86 Ahmad Dwi Terima kasih Pak Selamat 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 Sudah ya Ada yang belum Disebutkan Baik Itu saja Yang bisa saya Sampaikan Bapak Ibu Semuanya Terima kasih Atas atensi Dan waktu Yang diluangkan Selamat Melanjutkan Aktifitasnya Pak Joko Pak Joko Pak Joko Hadir Sebentar Pak Joko Sudah Hadir Terima kasih Atas atensi Dan waktu Yang diberikan Silahkan Nanti Mempersiapkan Diri Untuk Mengerjakan UTS Sebaik mungkin Saya akhiri Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak